Terima kasih Terima kasih Hari ini, di hari yang spesial ini selain kita akan belajar firman Tuhan, selain juga kita akan bersekutu bersama-sama, kita akan merayakan Hood Sekolah Minggu Sion Nah karena itu adik-adik hari ini mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, telinga kita supaya kita bisa menikmati ibadah kita kali ini Yuk bersama-sama kita berdiri, kita menyanyikan pujian bersuka dalam Tuhan Ayo adik-adik kita menikmati pujian ini sambil bertepuk tangan, bersuka dalam Tuhan Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Yang telah dijadikan Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintanya Kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cintanya Kita ulang pujian ini sekali lagi Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka cintanya Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka cintanya Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka cintalah Bersuka Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka cintalah Bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka cintalah Bersuka Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka cintalah Sekarang bersuka Sekarang bersuka Sekarang bersuka Bersuka cintalah Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini Dan sekaligus perayaan sekolah minggu kita Mari kita membawa persekutuan kita Kita membawa ibadah kita ini di dalam doa Kita berdoa yuk Bapak di sorga kami sungguh bersyukur hari ini Kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada saat ini Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya Di dalam perkenanan Tuhan Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami Tuhan Berkati setiap kami Berkati semua perangkat yang akan kami pakai Berkati jaringan kami Supaya kami bisa menikmati ibadah kami saat ini Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Nah adik-adik kita sudah bersama-sama memuji Tuhan Dan bersuka cita di hari ini Sekali lagi langsung ingatkan kita tetap fokus Kita tetap menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan Namun sebelum kita bersama-sama juga Untuk mendengarkan firman Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan Teman-teman sekolah minggu kita Yang akan mempersembahkan vocal group sekolah minggu Sion Yuk kita saksikan bersama-sama Bapakku yang bersama-sama Yang baik Yang berpuasa atasku Kepadamu Kepadamu Sekpurnakan ku kasihmu Yang ada dalamku Bapakku yang setia Kau selalu bersama-sama Kau selalu bersama-sama Kau selalu bersama-sama Menuntutku Menopanku Bersyukur Kau selalu bersama-sama Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ku bersyukur Kau selalu bersama-sama Terima kasih Kau selalu bersama-sama Terima kasih Bapak Kau selalu bersama-sama Terima kasih Tuguh Kau selalu bersama-sama Menuntunku, menopanku Bersyukur buat kasih setiapmu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Bersyukur buat kasihmu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Bersyukur buat kasihmu Terima kasih Bapak 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 Terima kasih. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini akan disampaikan oleh Lause Ellen dengan tema Blessed to be Blessing. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi Lause mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan, menyiapkan hati kita, menyiapkan semua kondisi di sekitar kita dengan lebih baik supaya kita bisa berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama langsung mengajak adik-adik kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kalau mau tunggu, Kalau mau tunggu, Kalau mau tunggu, Glori, Haleluya. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, Kalau mau tunggu, Kalau mau tunggu, Glori, Haleluya. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, Kalau mau tunggu. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh Karena pandemi belum juga selesai, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya Banyak anak-anak yang kesulitan sekolah online karena tidak dapat membeli kuota internet Aduh, kasihan sekali mereka Hai adik-adik Brightstar, halo juga adik-adik nextgen Halo adik-adik yang lain dimanapun kalian berada Ada papa mama, ada grandpa grandma, ada ensus, ada mbak Hai 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 Selamat mendampingi adik-adik untuk beribadah Adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa dulu Kita mau menghadap Tuhan dengan sikap yang sopan dan sikap yang hormat Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini saya boleh kembali beribadah kepada Tuhan Tuhan tolonglah saya supaya dapat mendengarkan firmanmu dengan baik Saya dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa Amin Adik-adik tadi Los Alan baca Kalau sekarang sangat banyak orang yang sakit, yang sedang susah, yang sedang sedih Karena masa pandemi ini belum berakhir Ada teman-teman kita yang papa mamanya saat ini sedang sakit Ada juga teman-teman kita yang papa mamanya saat ini tidak punya pekerjaan lagi Ada juga teman-teman kita yang tidak bisa sekolah online karena tidak punya uang untuk membeli kuota internet apalagi handphone Wah adik-adik orang-orang tadi sangat kesulitan dan sangat membutuhkan pertolongan Andaikan ada orang-orang yang baik hati yang mau menolong mereka Tentulah mereka sangat tertolong Inilah yang akan kita pelajari bersama Menjadi berkat bagi orang lain Hari ini kita akan belajar dari seorang yang mengasihi Tuhan Yesus melalui kasihnya kepada sesama Dia akan menceritakan kisahnya kepada kita semua Yuk mari kita dengarkan Halo adik-adik Lihat ini kota tempat tinggal saya Kota Yope Dan inilah saya Tabita Orang-orang juga memanggilku Dorkas Saya sangat senang menolong orang-orang di sekitarku Memperhatikan mereka yang sedang sakit Memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan Dan juga menolong para janda dan anak-anak mereka Namun Suatu hari Saya jatuh sakit Sakit saya sangat parah Orang-orang berkumpul untuk menolong saya Tetapi saya tetap tidak sembuh juga Akhirnya Saya meninggal Mereka yang berkumpul Menangisi saya Lalu mereka membandingkan saya Dan setelah itu Mereka membaringkan saya Di lantai atas Lalu adik-adik Kata teman-teman saya Sewaktu mereka mendengar Petrus Murid Tuhan Yesus Ada di sekitar kota Yope Mereka cepat-cepat meminta Petrus Untuk datang Menemui saya Petrus Dan teman saya pun Datang ke Yope Menemui saya Di lantai atas Banyak sekali Orang-orang berkumpul Di rumah saya Mereka sangat sedih Dan menangis Karena saya meninggal Mereka juga menunjukkan Kepada Petrus Baju-baju Yang pernah saya berikan Sebenarnya Itu bukan pemberian yang besar Tetapi bagi para janda Itu sangat berarti Setelah itu Petrus Meminta orang-orang Keluar dahulu Kemudian Ia berdoa Kepada Tuhan Setelah itu Ia lalu berkata Kepadaku Tabitha Bangkitlah Seketika itu juga Saya membuka mata Dan hidup kembali Saya berjalan Dan menemui orang-orang Yang pernah saya tolong Wah adik-adik Mereka sangat bersuka cita Karena saya Hidup kembali Mereka menceritakan Kejadian ini Kepada semua orang Adik-adik Saya Sangat bersyukur Tuhan Yesus Memberiku kesempatan Untuk hidup kembali Itu artinya Saya perlu Lebih giat lagi Untuk mengasihi Dan menolong Orang-orang Di sekitar saya Inilah kisah saya Bagaimana Dengan kisah adik-adik Terima kasih Buta Bita Nah Adik-adik Seperti Buta Bita Hari ini Di hari ulang tahun Komisi Sekolah Minggu Sion Kita Kita Juga Mau belajar Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Kita Menjadi berkat Karena Tuhan Yesus Sudah memberikan Berkat yang Sangat 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 Banyak Kepada kita Adik-adik Apa saja Yang dapat kita Lakukan Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Nah Yang paling mudah Kita dapat Mendoakan Semua orang-orang Yang sedang Membutuhkan Doa kita Misalnya Keluarga kita Saudara kita Teman-teman kita Dan yang lainnya Adik-adik Kita juga dapat Menjadi berkat Dengan cara Memberikan Sebagian Barang-barang kita Kepada orang lain Yang tidak punya Misalnya Orang-orang sekarang Membutuhkan Banyak masker Setiap hari Tetapi Bisa saja Mereka tidak punya Cukup uang Untuk membelinya Karena itu Adik-adik Kita dapat Memberikan Masker-masker Yang kita punya Untuk menolong mereka Kita juga Dapat memberikan Sebagian Barang-barang Yang kita miliki Untuk menolong Mereka Yang tidak punya Misalnya Kita dapat Membagikan Mainan kita Buku-buku Yang kita punya Alam tulis Atau pakaian Kepada Mereka yang Kesulitan Untuk Membelinya Nah Adik-adik Selain itu Kita juga dapat Memberikan Sebagian Uang kita Untuk Menolong Mereka Seperti Yang telah Kalian Lakukan Beberapa Waktu Yang lalu Kalian Telah Mengumpulkan Uang Untuk Menolong Teman-teman Kita Di Panti Asuhan Dan Yayasan Kanker Anak Indonesia Seperti ini Nah Teman-teman Teman-teman Kita disana Sangat Senang Menerima Bantuan Dari Teman-teman Dari Adik-adik Semuanya Bersyukur Tuhan Yesus Menolong Mereka Melalui Kita Kita Telah Menjadi Berkat Bagi Mereka Terima Kasih Adik-adik Apa Pelajaran Kita Hari Ini Ya Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Lasso Ellen Sudah Diberkati Lasso Ellen Mau belajar Menjadi Berkat Kalian Adik-adik Juga Sudah Diberkati Mau Belajar Jadi Berkat Lasso Ellen Mau Belajar Jadi Berkat Ada Yang Mau Ikut Pintar Masih Ada Yang Mau Ikut Pintar Nah Uuh Yesus Senang Kalau Kita Semuanya Mau Menjadi Berkat Lasso Ellen Mau Berdoa Bagi Kalian Yuk Sama-sama Lipat Tangannya Tutup Matanya Dengan Sikap Hormat Kita Menghadap Tuhan Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Tuhan Sudah Memberkati Kami Dengan Begitu Banyak Hal Sehingga Kami Dapat Memberkati Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Terima Kasih Tuhan Taruh Firman Ini Di Dalam Hati Kami Dan Tuhan Yesus Tolong Kami Supaya Kami Dapat Melakukannya Di Dalam Kedupan Kami Setiap Hari Jadikan Kami Saluran Berkat Tuhan Bagi Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Tiba Waktunya Untuk Kita Menghafalkan Ayat Hafalan Ayat Hafalan Kita Terambil Di Galatia Pasal 6 Ayat 2 Galatia Pasal 6 Ayat 2 Berbunyi Demikian Bertolong Tolonganlah Menanggung Bebanmu Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Sekali Lagi Bertolong Tolonganlah Menanggung Bebanmu Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Adik Adik Selamat Menghafalkan Dan Selamat Melakukan Firman Tuhan Ini Tuhan Yesus Memberkati Nah Adik-adik Di saat Yang bersuka Cita juga Hari ini Tak lupa Kita akan Memainkan Ungkapan Syukur Kita Kepada Tuhan Nah Karena itu Kita bersama-sama Akan memberikan Persembahan Syukur Kita Silahkan Adik-adik Mengumpulkan Persembahan Adik-adik Di kotak Yang adik-adik Sudah Siapkan Di rumah Atau Nanti Bisa Langsung Mengumpulkannya Kepada Lose Atau Menteransfer Melalui Rekening Sekolah Minggu Sion Nah Kita akan Bersama-sama Memberikan Persembahan Syukur kita Dan kita Akan kembali Memuji Tuhan Kita memuji Tuhan Dengan pujian Bila topan keras Melanda Hidupku Bila topan keras Melanda Hidupku Bila putus asa Dan menti Lesu Berkat Tuhan Satu-satu Itulah Kau 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 Misjaya Gagum Oleh Kasihnya Berkat Tuhan Berkat Tuhan Mari Hitulah Itulah Berkatnya Pasti Kau Negan Dan Bernyanyi Terus Penuh Bahagian Berkat Tuhan Mari Hitulah Kau Kan Gagum Oleh Kasihnya Berkat Tuhan Mari Hitulah Kau Misjaya Kau Kau Berkat Tuhan Nah adik-adik Kita sudah memberikan Persembahan syukur kita Kepada Tuhan Yuk Mari kita Mendoakan Persembahan kita Supaya bisa Menjadi Berkat Bagi Rekan-rekan Atau bagi Saudara-saudara kita Bahkan juga Bagi Pelayanan Sekolah Minggu kita Mari Kita doakan Persembahan syukur kita Yuk Kita berdoa Bapak di sorga Kami sungguh bersyukur Karena di waktu ini Pada kesempatan ini Tuhan memberikan kami Satu kesempatan Untuk memberikan Yang terbaik Bagi Tuhan Kami bersyukur Karena Tuhan Boleh memberikan kami Berkat-berkat Yang tak terhingga Dalam hidup kami Sebagai anak-anak Tuhan Kami menyerahkan Persembahan syukur kami ini Kiranya persembahan ini Menjadi persembahan yang terbaik Bagi Tuhan Untuk memberkati Banyak orang Dan juga memberkati Pelayanan sekolah Minggu kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Menyerahkan Persembahan kami Amin Wah Langsung sampai hari ini Senang sekali Adik-adik masih setia Di dalam ibadah Sekolah Minggu kita Dan Karena tadi Seperti yang Loh sebilang di awal Bahwa hari ini Adalah hari yang spesial Ya Tidak hanya Seperti hari-hari sebelumnya Tetapi hari ini Sekolah Minggu kita Berulang tahun Yeay Kita akan bersama-sama merayakan Hari ulang tahun Sekolah Minggu Sion Kita akan menyaksikan Lause-lause Yang hari ini juga Bersama-sama Dengan kita semua Akan memberikan Ucapan selamat ulang tahun Bagi sekolah Minggu Melalui pujian Selamat Ulang tahun Kita saksikan bersama-sama Terima kasih teman-teman Sekolah Minggu Sion Tuhan Yesus memberkati Amin Selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu Sion Tuhan Yesus memberkati Amin Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Sion Terima kasih teman-teman Jujujan terkwiler, Jujujan terkwiler Happy Birthday to you, Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you Happy Birthday, Sukuwa Minggu Sion I love you, Sanyo, God bless you, bye-bye Happy Birthday to you, Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you Happy Birthday to you, Happy Birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Untuk merayakan hari ulang tahun sekolah minggu kita kali ini Nah, tak lupa juga lause akan bagi bagi hadiah buat adik-adik ini Jadi adik-adik yang mendapatkan dia, adik-adik akan menjawab pertanyaan dari lause hari ini Adik-adik yang akan menjawab siapa yang paling cepat mengirimkan jawabannya kepada lause-nya masing-masing Maka adik-adik akan berhak mendapatkan hadiah dari sekolah minggu, Sion Nah, ayo tongkrongi pertanyaan lause Nah, saat ini lause akan kasih satu pertanyaan untuk kita jawab bersama-sama di akhir dari acara kita ini Langsung adik-adik begitu mengetahui jawabannya langsung WA lause-nya ya Kirim jawabannya ke WA lause-nya supaya lause langsung tahu siapa nih yang paling gercep Yang paling cepat menjawab pertanyaan dari lause-nya ini ya Nah, siap adik-adik untuk mendengarkan pertanyaan dari lause? Oke, pertanyaannya adalah Firman Tuhan yang tadi kita dengarkan dari lause-nya itu terdapat di dalam Alkitab bagian mana? Oke, sekali lagi langsung ulang ya Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini Bacaannya atau alamat ayatnya terdapat di kitab bagian mana? Adik-adik harus menjawab dengan lengkap gitu ya jawabannya dari kitab, pasal, dan ayatnya Oke, silahkan kirimkan jawaban adik-adik kepada lause Adik-adik yang memberikan jawaban akan mendapatkan hadiah dari lause kelasnya masing-masing ya Oke, nah karena adik-adik sudah bersemangat menjawab pertanyaan lause dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini Kita akan mengakhiri acara kita hari ini, mengakhiri ibadah kita hari ini Dan berharap minggu depan adik-adik juga masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu kita Tentu dengan firman Tuhan yang tak kalah menarik dan juga tentu dengan puji-pujian yang penuh syukur kepada Tuhan Nah, siap kan adik-adik untuk kita berjumpa di minggu yang akan datang? Ya, siap lah ya Nah, karena itu lause mengucapkan terima kasih juga kepada semua lause-lause yang sudah mendukung jalannya acara kita pada hari ini Dan juga lause-lause yang sudah bekerja lelah untuk mempersiapkan ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus akan memberkati setiap jeripaya kita Dan juga kita bersyukur karena sebelum perayaan put kita di sekolah minggu ini Beberapa lause-lause sudah melakukan aksi sosial Yang tadi kita sudah lihat beberapa rekaman dan foto-foto dari aksi sosial sekolah minggu kita Biar kiranya sekolah minggu Sion terus menjadi berkat bagi sesama Di dalam masa pandemi pun tetap bisa menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang Dadah Shalom adik-adik Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan Kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini Jangan lupa sertakan berita KSMZ Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.